Jajaran personil Polres Sambas akan memperketat pengamanan seluruh gereja di Kabupaten Sambas. Hal tersebut dikatakan da Polres Sambas saat menggelar rapat koordinasi lintas sektoral untuk membahas kesiapan pengamanan perayaan pasca tahun 2021 di wilayah hukum Polres Sambas. Dalam pengamanan gereja ini, Polres Sambas mereka akan menyiapkan kurang lebih 2 per 3 personil dari kekuatan Polres Sambas. Selain itu, menurut Kapolres juga akan dilakukan pengawasan terkait protokol kesehatan COVID-19. Pasca kejadian di Makassar tentunya kita tidak boleh underestimate ya. Kita akan melaksanakan pengamanan yang ketat dibantu dengan tenaga teknik, Sarpon PP, Kormas, maupun remaja gereja. Maupun ada remaja mesin yang tadi sudah kita sendiri. Total jumlah gereja yang gereja besar, katolik itu ada di Kabupaten Sambas ini Kristus Raja, Bumangka, maupun di Sekura itu ada. Jadi ada sekitar lima gereja besar, selebihnya gereja Kristen Prosesnya yang tidak boleh. Pasca terjadinya bom gereja di Katedral Makassar, Kapolres meminta kepada semua warga untuk tetap tenang dan bisa bersama-sama menjalankan ibadahnya masing-masing dengan rukun dan damai. Dari Sambas, Zainuddin Pond TV memberi tekan.